JURUSAN ILMU KOMUNIKASI JURUSAN ILMU KOMUNIKASI Dan berikut ini adalah beberapa contoh mata kuliah yang bisa kalian pilih ketika kuliah di jurusan ilmu komunikasi. KOMUNIKASI Sementara berikut ini adalah beberapa contoh peminatan di jurusan ilmu komunikasi yang ada di beberapa kampus negeri di Indonesia. Salah satu alasan utama kenapa peminat jurusan ilmu komunikasi sangat banyak adalah karena prospek kerjanya yang luas. Karena semua bidang industri membutuhkan ahli di bidang komunikasi untuk keberlangsungan bisnisnya. Seperti halnya yang bisa kalian lihat di layar. Dan berikut ini adalah tren peminat jurusan ilmu komunikasi sejak tahun 2015 sampai tahun 2019. Sementara yang berikut ini adalah tren keketatan jurusan ilmu komunikasi sejak tahun 2015 sampai tahun 2019. Buat kalian yang berminat masuk jurusan ilmu komunikasi, berikut ini adalah daftar universitas negeri yang jurusan ilmu komunikasinya memiliki akreditasi A. Sementara berikut ini adalah daftar universitas swasta yang jurusan ilmu komunikasi yang memiliki akreditasi A. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, komen, share, serta subscribe. Salam, kamu itu beda. Terima kasih.